Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang terhormat Bapak Jokowi Dodo sebentar lagi tinggal menghitung hari Bapak akan pernah tugas tapi melalui video ini saya ingin menyampaikan rasa syukur saya dan terima kasih saya kepada Bapak Jokowi yang kurang lebih 10 tahun ini memimpin kami saya ingin berterima kasih di era Pak Jokowi lah saya merasakan yang namanya jalan tol yang kedua yang paling penting adalah ini Kartu Indonesia Sehat saya sangat bersyukur mendapatkan ini ya itu pun saya gak tahu-tahu ya tiba-tiba saya di WA oleh RT saya disuruh ambil kartu ini karena saya gak pernah ngurus ya gak pernah ngurus saya tahunya kerja-kerja-kerja dan kerja tahu-tahu saya di WA oleh ketua RT saya suruh ambil ini dan Alhamdulillah wa-sukurillah dengan adanya ini kami sangat-sangat-sangat terbantu Pak beberapa kali istri saya masuk rumah sakit Pak minap di rumah sakit 3-4 malam beberapa kali kami sama sekali tidak dipungut biaya apapun di rumah sakit paling hanya ongkos bolak-balik di antara rumah rumah sakit dengan rumah kami Pak itu aja pelayanannya juga sangat-sangat bagus ya karena dulu pernah beredar isu katanya dibedah-bedakan pasien umum dengan pasien BPJS itu dibedah-bedakan tapi yang kami rasakan kami tidak diperna tidak pernah dibedah-bedakan Pak bahkan ya pernah di suatu rumah sakit kami dikontrol oleh pihak BPJS ya kami ditanyain bagaimana pelayanan rumah sakit apakah dibedah-bedakan ya apakah makanan yang dibedah-bedakan kami bilang enggak kami dilayani dengan baik dokternya pun baik-baik ramah-ramah ya berkat ini kartu Indonesia sehat terakhir kemarin istri saya masuk rumah sakit lagi sekitar 3 malam sampai 4 malam di rumah sakit beberapa kurang lebih seminggu yang lalu itu masuk lagi rumah sakit istri saya karena sakit paru-paru infeksi paru-paru ya istri saya iseng-iseng bertanya kepada susternya mbak kalau seumpama saya dirawat ini bayar umum kira-kira berapa ya mbak apa yang dijawab oleh suster tersebut ini kan sekelas-kelas 3 kalau minat sampai 3-4 malam itu biayanya sekitar 15 juta terus terang pak saya mendengar itu saya kaget saya kaget mungkin untuk orang-orang yang berada mungkin itu kecil tapi bagi kami masyarakat yang menengah ke bawah ini itu sangat berat pak lebih baik saya masuk penjara aja deh daripada saya harus bayar 15 juta dari mana uangnya pak tapi berkat ini Alhamdulillah pak sama sekali kami tidak dibayar sama tidak ditungut biaya 1% pun pak kami tidak bayar ya makanya saya sangat bersyukur saya mendapatkan ini pak dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada bapak jokowi terima kasih saya tahu pak yang pertama mengeluarkan program ini adalah psby tapi saya mendapatkan ini baru di era pak jokowi saya sangat bersyukur sekali Alhamdulillah mungkin itu saja pak yang perlu saya sampaikan terima kasih sekali lagi atas kepemimpinannya selama 10 tahun semoga bapak selalu diberi kesehatan dan keselamatan berserta keluarga bapak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh oke saya sangat terharu dengan cerita dari abang ini yang menyampaikan rasa syukur rasa terima kasihnya berkat penggunaan kartu Indonesia sehat ya istrinya bisa diselamatkan ya keluarganya bisa tertolong padahal kalau semisalnya harus mengeluarkan biaya tentu biayanya sangat besar guys ya saya doakan semoga istrinya abang ini senantiasa diberikan kesehatan keselamatan ya nah guys banyak orang merasakan buah karya dari di zaman pemerintahan Pak Jokowi selain infrastruktur salah satunya adalah penggunaan kartu Indonesia sehat dan juga kartu BPJS ya memang betul seperti yang disampaikan oleh abang tadi bahwa kartu itu dikeluarkan di zaman pemerintahan Pak SBY ya itu kebijakan dari Pak SBY tetapi perlu Anda perhatikan Pak SBY mengeluarkan kebijakan tersebut itu di akhir masa jabatan beliau ya bukan di awal pemerintahan waktu periode pertama ya tetapi di akhir saat menjelang transisi pergantian kepada pemerintahan yang baru nah itu kebijakan baru dikeluarkan ya seandainya tidak diteruskan atau dilanjutkan oleh Pak Jokowi maka kebijakan tersebut jelas pasti mubazir apalagi kita tahu sebelumnya ya sebelum bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi Pak Ahaye dan juga Pak SBY itu sangat getol menyerang Pak Jokowi tapi sekarang mereka sudah bergabung jadi sudah diam tuh nah guys kita semua yang merasakan manfaat dari adanya BPJS Kartu Indonesia Sehat dan sebagainya tentu ini akan sangat membantu sekali akan sangat menolong lain halnya ketika kita mempunyai rezeki yang lebih atau uang yang banyak ya 15 juta 20 juta mungkin bagi kita nilainya kecil ya tapi bagi orang-orang yang secara ekonomi dia hidupnya pas-pasan ya apalagi yang kesulitan dengan adanya kartu-kartu tersebut itu sangat membantu menolong nyawa mereka nah apa yang disampaikan oleh abang ini sebagai ungkapan rasa syukur dan rasa terima kasihnya kepada pemerintah ya nah yang saya bingung adalah mereka yang merasakan kartu Indonesia Sehat mereka yang merasakan BPJS menikmati jalan tol makan bangsos lalu kemudian memakimaki dan menghujat pemerintah itu menurut saya mohon maaf ya saya harus mengatakan bahwa orang-orang seperti ini orang-orang tolong bunuh Jokowi siap kita bunuh Jokowi masukkan dia dalam penjara yang seumur hidup biar dia dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita masukkan ke penjara kalau perlu hukum mati hukum gantung saja si Jokowi maka kami mendorong tidak hanya sekedar tangkap dan adali Jokowi tapi kami mendorong agar supaya Jokowi diakhiri hidupnya dengan eksekusi mati kebebasan apa lagi yang kalian cari kalian masih bebas berpendapat kalian masih bebas berbicara menjelekan memaki mencaci menghina bahkan mengancam seorang presiden apa mereka semua yang tadi bilang gitu sudah hilang sekarang sudah dipenjara sudah dimusnahkan masih ada kan masih bebas berkeliaran lalu masih ada aja yang bilang demokrasi di negara ini sedang tidak baik-baik saja dimana yang kritis dibungkam dipersekusi bahkan dihilangkan lalu kalian pengen demokrasi seperti apa pengen kebebasan seperti apa 10 tahun 10 tahun Bapak Jokowi menerima cacian makian seperti itu apakah Jokowi marah apakah Jokowi sakit hati saya rasa tidak ingat manusia itu tidak ada yang sempurna belum tentu yang teriak-teriak tadi lebih baik dari seorang Bapak Jokowi Dodo tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain disitulah dibutuhkan dua hal akhlak dan ikhlas apa itu akhlak akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri saya selaku Ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar di satu sisi begitu baiknya beliau banyak orang yang diangkat derajatnya diberikan peluang eh tahu-tahu menjelek-jelekkan dan beliau sabar maka mohon maaf dalam peribahasa Arab agak kasar mohon maaf disampaikan at imil kalba salasa ayamin sayat guru kafi salasi sanawatin berikanlah makan kepada anjing tiga hari maka dia akan mengingatmu selama tiga tahun tapi sebaliknya wad imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin tapi berikanlah makan kepada manusia tiga tahun maka dia akan melupakanmu selama tiga hari maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas kami tahu Pak ikhlas itu seperti diinjak-injak tetap welcome dari Bapak kami belajar konsistensi dan istiqomah istiqomah itu berat Bapak Ibu karena kalau ringan namanya istirahat Bapak Ibu yang saya muliakan Jerman membuat mobil Jepang membuat robot yakinlah Pak Jokowi membuat kangen terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke guys keren sekali apa yang disampaikan oleh Gus Mifta ya kalau Jerman membuat mobil Jepang membuat motor Honda dan sebagainya ya Pak Jokowi membuat kangen ya keren sekali dan ya kita doakan guys ya semoga Pak Jokowi senantiasa diberikan kekuatan diberikan kesehatan dijaga keselamatannya dari orang-orang jahat yang menginginkan Pak Jokowi ini dieksekusi matilah dihukum matilah diseret ke penjara dan sebagainya ya mereka-mereka yang selama pemerintahan Pak Jokowi mungkin gak dikasih jabatan lalu menyimpan dandam dan sakit hati ingin agar Pak Jokowi ini dihukum mati setelah akhir masa jabatan beliau ya nah guys kita doakan semoga itu semua hanya sekedar ancaman doang ya hanya sekedar kata-kata saja semoga Pak Jokowi ini dia diberikan keselamatan dan di waktu tua dia menikmati guys ya bermain bersama dengan anak cucu dan juga keluarganya dan tinggal kita mengawal pemerintahan yang baru nanti yakni Pak Prabowo dan Mas Kibran guys kebencian kebencian yang berlapis-lapis terhadap Jokowi itulah yang ada di dalam hati dan pikiran dari para pembenci Anda sudah tahulah Viti saya yang dua minggu lalu saya bertanya kepada para pengguna TikTok kira-kira siapa pembenci Jokowi yang paling jahat lalu pertanyaan yang nomor satu itu muncul adalah Amin Rais Mahfud MD kemudian Refli Harun Roki Gerung dan seterusnya ada sekitar 9-10 daftar padahal saya cuma minta satu dan nanti akan saya olah itu dipresentasikan kemudian oke saya hanya berpikir tentang orang-orang ini kenapa ya kok kebencian itu gak habis-habis ya saking gak habis-habis semakin tebal sehingga nilai-nilai kebaikan sudah sulit untuk menembus nurani mereka jadi dengan demikian berarti di dalam diri mereka hanya ada kebencian kemarahan dan juga terutama dalam konteks politik penasaran kenapa ya Jokowi seorang anak orang biasa tinggal di bantaran sungai dari Solo kok bisa jadi gubernur DKI Jakarta kok bisa jadi presiden dua periode lagi dan masih dicintai rakyat di akhir kepemimpinannya luar biasa dan para pembenci itu sangat minoritas dari jumlahnya jadi sebetulnya mereka gak punya kekuatan yang mampu menggoncang kebaikan yang dipresentasikan oleh Jokowi dalam dirinya selama kepemimpinan yang kita lihat sebentar lagi Pak Jokowi akan menyerahkan tugas dan jabatan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga wakil presiden Gibran nah kita berharap bahwa semuanya ini akan berjalan dengan baik dan lancar dan ya saya cuma mikirin juga makin penasaran lagi ini orang kalau tanggal 20 itu makin mendekat itu justru makin makin kepanasan mereka lalu membuat narasi-narasi kebencian dan mendidik bangsa ini dengan kebencian walaupun pengaruhnya walaupun jumlahnya sedikit tetapi pengaruh negatif juga besar mereka sama sekali tidak berpikir tentang kebaikan bangsa mereka hanya berpikir tentang kebaikan mereka sendiri keuntungan mereka sendiri putar sini putar sini tidak menggunakan hati merani tapi yang ada hanya nafsu dan biasanya nafsu itu berkaitan dengan ya kedengkian kebencian kemarahan penasaran dan lain-lain whatever lah yang penting mereka ini memang tidak mendapat tempat di hati rakyat karena itu kepemimpinan Jokowi yang sudah diperagakan selama ini okelah terus dilanjutkan oleh Prabowo Gibran dalam kepemimpinan 5 tahun ke depan setidaknya untuk Indonesia yang benar-benar maju dan kuat oke kita gak perlu menunggu perubahan mereka yang membenci tapi kita fokus kepada hal-hal yang baik dan positif bagi perkembangan negeri ini oke jayalah Indonesia NKRI harga mati merdeka beberapa pekan yang lalu Bapak Jokowi menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh rakyat Indonesia beliau melakukan itu karena beliau sadar sebagai manusia biasa beliau pasti punya kekurangan dalam melaksanakan tugas dan beliau pasti punya kesalahan sebagai seorang kepala negara Bapak Jokowi Dodo melakukan permintaan maaf kepada rakyat yang dia cintai di masa-masa kepemimpinannya tapi yang anehnya dalam permintaan maaf Bapak Jokowi Dodo politisi politisi PDI perjuangan yang sudah sakit hati dan seolah-olah merekalah semua paling benar mempolitisasi memelintir permintaan Bapak Bapak Jokowi Dodo seolah-olah apa yang dilakukan Bapak Jokowi Dodo bagi mereka semua salah terlebih-lebih lagi politisi PDI perjuangan yang bernama Adian Nabi Tupulu Adian Nabi Tupulu ini sampai mengatakan 20 Oktober nanti Jokowi Dodo sudah selesai tapi PDI perjuangan terus terus tetap ada betul memang 20 Oktober nanti kepemimpinan Bapak Jokowi Dodo telah selesai iya kan tapi selesainya kepemimpinan Bapak Jokowi Dodo tidak langsung rakyat negeri ini lupa akan apa yang telah dilakukan dan dikerjakan oleh Bapak Jokowi Dodo kan begitu betul memang PDI perjuangan masih tetap ada ya karena mereka kan partai yang masih tetap ada adanya PDI perjuangan itu sebagai apa di negeri ini sebagai partai yang bagaimana kan begitu sampai sampai permintaan maaf seorang kepala negara aja dipelintir pelintir diejek seolah olah Bapak Jokowi ini tidak ada benarnya bagi mereka iya kan coba kita ingat ingat dulu ketua umum PDI perjuangan sewaktu menjabat sebagai presiden pernah gak minta maaf kepada rakyat mana pernah karena apa dia jadi presiden gak dipilih rakyat ya dia menjadi presiden di negeri ini bukan karena pilihan rakyat ya karena permainan akal pulus dalam politik itu yang terjadi udah seperti itu pun merasa bangga pula merasa bangga pula dia mengatakan dia perempuan pertama menjadi presiden di negeri ini apa hebatnya apa hebatnya dia menjadi perempuan pertama menjadi presiden di negeri ini ya kan toh dia gak punya prestasi apa-apa hanya menikmati fasilitas yang diberikan negara itu doang lebih tidak kan begitu Bapak Jokowi menjadi presiden dua priode di negeri ini selama lebih kurang sepuluh tahun rakyat menikmati apa yang dilaksanakan dan dikerjakan oleh Bapak Joko Widodo bukan seperti Megawati ya kan supaya kader-kader PDI perjuangan ini tahu diri ya kan punya rasa malu membangga membanggakan Megawati apa hebatnya Megawati andalah yang mencari jawabannya yang jelas Pak Jokowi ikhlas meminta maaf kepada rakyat negeri ini guys dalam beberapa kesempatan kita melihat Pak Jokowi menyampaikan permohonan maaf saat melakukan kunjungan di daerah saya di Nusa Tenggara Timur Pak Jokowi juga pamitan dengan warga dan menyampaikan permohonan maaf ini menunjukkan kemuliaan hati yang luar biasa dari Pak Jokowi dia tidak hanya mengatakan untuk orang-orang besar seperti DPR ya para pejabat negara saat dia adakan sidang forum atau pertemuan tetapi dia turun ke lapangan berjumpa dengan masyarakat berjumpa dengan rakyat kecil lalu kemudian dengan sebuah pengeras suara dia langsung menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat ya betul-betul luar biasa betapa mulianya hati seorang Pak Jokowi emang presiden-presiden sebelumnya mau melakukan hal yang seperti itu guys ya sangat jarang sekali kita melihat pemandangan yang seperti itu Pak Jokowi menyampaikan permohonan maaf bukan berarti karena dia jahat dia telah berbuat dosa besar tetapi sebagai manusia dia juga menyadari setiap keputusan atau kebijakan yang dia buat tentunya ada sebagian orang yang merasa tidak puas ya ada banyak orang yang merasa puas ada yang merasa itu belum cukup ada yang merasa itu sudah sangat bagus ya karena memang tidak bisa untuk menyenangkan hati semua orang oleh kira itu beliau sadar akan hal itu dia menyampaikan permohonan maaf namun permohonan maaf yang disampaikan oleh Pak Jokowi oleh beberapa orang dipelintir lagi ya dan membuat narasi-narasi bahwa permohonan maaf dari Pak Jokowi ini menjadi bukti besar bagi mereka bahwa Pak Jokowi ini melakukan kesalahan-kesalahan berat padahal guys ya tanpa ada melakukan kesalahan pun Pak Jokowi pasti akan menyampaikan permohonan maaf karena dia sudah purna tugas ya sudah 10 tahun dia bersama dengan kita semua dan ya kembali lagi guys ya ini sudah ya detik-detik nih menjelang akhir masa jabatan dari Pak Jokowi ya terima kasih Pak Jokowi sudah menjadi presiden bagi kami semua memberikan hal-hal positif sudah banyak karya yang Pak Bapak lakukan ya salah satunya seperti yang disampaikan oleh Bapak yang di awal video yang saya reaksi tadi dia mengucap syukur dengan adanya kartu Indonesia Sehat yang sangat membantu menolong nyawa dari istrinya ya terima kasih atas semua pembangunan karya yang dikerjakan fundasi yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi yang kita harapkan adalah bangsa dan negara kita ke depan terus berkembang terus maju dan apa yang sudah dikerjakan saat ini tetap dan terus dilanjutkan oleh pemerintahan-pemerintahan berikutnya oke guys itu saja terima kasih sampai jumpa lagi selamat menikmati